Selamat malam, kami ucapkan Shalom Berapa banyak diantara kita yang menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan Setiap saat kita merindukan kebaikan, tetapi seringkali yang terjadi berbeda yang kita rindukan Kita mengharapkan segala kebaikan terjadi, tetapi yang kita alami seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan Ada begitu banyak pasangan yang mereka berencana masuk dalam hidupan rumah tangga Tetapi Satan berusaha keras untuk mengganggu mereka, sehingga akhirnya mereka batal tidak jadi menikah Bahkan ada begitu banyak juga pasangan rumah tangga yang sudah berumah tangga Dan Satan mengganggu untuk merusak kehidupan rumah tangga mereka Ataupun kita mungkin merencanakan untuk memiliki masa depan yang baik Tapi kita mendapati bahwa ada begitu banyak gangguan Pekerjaan kita terganggu, pendidikan kita punya masalah Dan ada begitu banyak masalah ada dalam dunia ini Kita mungkin merencanakan beberapa waktu yang lalu Saya ditugaskan untuk menolong para korban bencana di Lombok Dan kami pergi ke Lombok Utara Maka kami dapati bahwa semua bangunan rata dengan tanah Dan mereka katakan ini kami bangun, ini kami baru bangun selesai 2 bulan yang lalu Dan mereka dapati rumah yang mereka banggakan itu roboh dalam waktu sekejap Bahkan ada banyak korban yang mereka menjadi korban oleh karena Belum sempat berbuat apa-apa Ketika gempa terjadi dan rumah itu rontok Ada begitu banyak pengharapan yang mereka miliki Tetapi mengalami kendala Sehingga mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka harapkan Rumah-rumah yang terbuat dari dinding batu Bataku dan batu bata akan rontok sampai ke tanah Kecuali rumah yang dibangun dengan bambu atau papan kayu Maka tetap berdiri teguh Tetapi kalau itu rumah Yang terbuat dari dinding batu akan rontok sampai ke bawah Dan dalam ilmu bencana Sebenarnya gempa bumi tidak akan pernah dapat membunuh manusia Yang membunuh manusia adalah bangunan yang tidak kokoh Yang membunuh adalah bangunan yang tidak standar Dan itu kami dapati Ada beberapa minimarket Yang rontok dan tutup pada waktu gempa terjadi Tetapi ada minimarket yang satu atau dua Yang lainnya tetap teguh berdiri Artinya adalah bangunan itu dibangun dengan fondasi yang baik Kisah hidup seorang yang bernama Kevin Wals Dari Indianapolis Ketika umur 13 tahun dia ikut perkemahan Dan ia bertemu dengan seorang gadis Dan mereka bersahabat Mereka berkual akrab Mulai SMP sampai SMA Kemudian ketika sampai di kelas tiga Menekali kelas tiga Oleh karena kesibukan menghadapi ujian Maka Kevin Wals ini kehilangan kontak dengan sang gadis ini Dan mereka lama tidak berkomunikasi Kemudian oleh karena tekanan hidup Masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Kevin Wals Dia saksikan Ketika ia sangat putus asa Maka dia segera ambil keputusan Yang sangat singkat Dia ingin mengakhiri hidupnya Ketika dia berdiri di tempat dimana ia akan bunuh diri Tiba-tiba teleponnya bergetar Dan sebelum dia bunuh diri Beberapa detik Dia sempat membuka HPnya Dan dia lihat nomor yang dia tidak kenal Dia tidak tahu siapa itu Dan dia coba angkat Sebelum dia bunuh diri Dia angkat Dia mendengar suara seorang wanita Siapa anda? Saya sahabatmu dulu Kemudian ditanya Kamu sedang apa? Saya berdiri di depan jurang Saya sebentar lagi Akan bunuh diri Kemudian suara diseberang Berteriak dan menangis Jangan Jangan Kevin Jangan Kevin Aku sahabatmu Aku Blackmore Aku sahabatmu Sahabat waktu kamu SMA Kita bersahabat Jangan Kamu janji ya Kamu telepon aku besok Segala sesuatu yang membuat Hampir putus asa itu Hilang seketika Ketika Kevin Kevin Wals Dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri Karena dia berjanji Besok malam Besok malam dia harus telepon Itu gadis Dan kemudian Ketika dalam telepon itu Menceritakan Mengapa dia ingin bunuh diri Maka sang gadis itu Dia memberikan nasihat-nasihat Dan dia mendengar semua keluhan Dari Kevin Wals Dan Kevin Wals Katakan Saya tidak jadi Bunuh diri Saya berjanji akan hidup Dan sepuluh tahun ke depan Saya akan menikahi kamu Dan Kevin Wals menemukan jawabannya Ketika seorang putus asa Dan hampir bunuh diri Maka obat yang mujarab adalah Dia perlu teman Untuk bicara Dan ketika Kevin Wals Punya tempat untuk bicara Maka Kevin Wals Membatalkan liatnya Untuk bunuh diri Ada begitu banyak orang Yang putus asa Dan akhirnya bunuh diri Karena tidak punya teman Untuk menyampaikan Curran hatinya Oleh karena itu Bila mana kita punya problema Seperti Kevin Wals Biar kita tahu Jangan sampai terlambat Tahunya Kevin Wals Untung dia tahu Bahwa obatnya Bunuh diri adalah Mencari teman Untuk Berbicara Dan benar Seperti tahun kemudian Kevin Wals Menikah Dengan Blackmore Dan mereka bahagia Rumah tangga yang bahagia Yang penuh sukacita Yang sebelumnya Kevin Wals Hampir saja mengakhiri hidupnya Dan bunuh diri Di dunia ini Ada 7,53 miliar Penduduk Di Indonesia Ada 264 juta Penduduk di Indonesia Setiap orang di dunia ini Setiap orang di Indonesia ini juga Semua pasti Menginginkan Dan mempunyai Pengharapan Bagi yang lanjut usia Mereka punya harapan Agar tabungan masa tua mereka Tidak hilang Mereka berharap Di masa tua yang indah Ketika mereka alami itu Bagi para mahasiswa Mereka juga punya pengharapan Mereka punya pengharapan Bahwa Uang sekolah mereka cukup Untuk mereka sekolah sampai selesai Dan kalau mereka tamat Dari pendidikan mereka Mereka akan mendapatkan pekerjaan Mereka punya pengharapan Bagi anak-anak yang kelaparan di Afrika Mereka punya pengharapan Akan mendapatkan remah-remah roti Dan mereka dapat makan Mereka punya pengharapan Untuk dapat memiliki makanan Setiap orang Punya pengharapan Bagi pendeta Hamba Tuhan Yang karena imannya Di penjara Maka dia punya pengharapan Tuhan Jikalau engkau Tuhan izinkan saya Akan dapat bebas Tetapi bila malah tidak Tuhan Kuatkan hati saya Dan peliharakanlah Keluarga saya Yang saya tinggalkan Yang ada di luar penjara Setiap kita Mempunyai Pengharapan Setiap kita Rindu Hidup Kuat dan tahan Oleh karena Mempunyai Pengharapan Roma 6 Ayat 23 Sebab Upah dosa Ialah Maut Kalau titik Sampai disini Maka semua orang Tidak punya pengharapan Karena semua akan malah Mereka kematian Dan setelah itu Adalah End Tidak ada lagi Selesai Tamat Kalau itu yang terjadi Maka setiap manusia Tidak ada Yang akan punya pengharapan Karena kita akan mati Dan setelah itu Tidak ada lagi Kita bersyukur Firman Tuhan Melanjutkannya Tetapi Karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sebuah berita bahagia Sebuah kabar baik Ketika ada begitu banyak Yang mengalami nasib Oleh karena pekerjaan Yang gagal Terkena PHK Oleh karena pendidikan Yang tak dapat dilanjutkan Oleh karena putus hubungan Ketika berpacaran Oleh karena rumah tangga Yang terjadi masalah Ketika itu terjadi Tuhan memberikan pengharapan Kepada masing-masing kita Masalah yang kita hadapi Adalah seperti berita Sebab upah dosa Ialah maut Ketika kita bekerja kena PHK Sama saja Maut Berhenti pekerjaan kita Seperti titik Sementara orang-orang muda Yang dia mencari hubungan Dan berencana Untuk menikah Tetapi beberapa hari Sebelum Pernikahan Tiba-tiba Dibatalkan Dan tidak Pernikahan terjadi Maka itu adalah sama Dengan berita Sebab upah dosa adalah maut Titik Mati Dan orang bisa putus asa Tapi bersyukur Firmantul mengatakan Tetapi Karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Artinya kehidupan kita Apapun yang kita alami Itu tidak akan Pernah titik Amin Tidak akan pernah titik Karena Tuhan menjikin pengharapan Karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Saya dibesarkan oleh Orang tua saya Dan saya mendengar Cerita dari orang tua saya Ibu saya ada di tengah Di duduk Di depan saya Saya dibesarkan oleh Orang tua saya Dan orang tua saya bercerita Bahwa ayah saya Diambil Atau diangkat anak Oleh kakaknya Kakaknya yang mengambil Anak Yaitu ayah saya ini Dia punya pekerjaan Adalah Seorang Paranormal Di kota Solo Bila mana saudara pernah tinggal di Solo Dan hidup tahun itu Saudara pasti pernah dengar Namanya Curigo Sastro Seorang paranormal Terkenal di kota Solo Setiap Nartosabdo Mau mendalang Harus pergi ke rumahnya Untuk minta berkat Supaya sukses Supaya kuat Mendalang sampai pagi Dan gak pergi ke toilet Minta didoakan Oleh Mbah saya ini Sri Mulat Teguh Sri Mulat Sri Mulat adalah nama istri teguh yang pertama Dan itulah keluarga Masih ada hubungan keluarga dengan kami Setiap akan Memanggung Untuk melawak Pergi dulu Ke rumah Mbah saya Mbah Juliko Sastro Saya mungkin gak ingat lagi Seperti apa wajah Mbah saya ini Tetapi saya mendengar semua ceritanya Sampai akhirnya Saya melihat ketika masih kecil Saya masih ada melihat Ada beberapa kebiasaan orang tua saya Mohon maaf Ibu saya Saya menyaksikan Walaupun ketika saya katakan Ibu katakan Enggak kok Saya lihat waktu itu Jadi ketika ada Ada petir Ada guntur Ada menggelagar Petir dan guntur Kuruh Maka saya melihat Waktu saya ingat Ibu saya akan mengambil Mohon maaf Kain panjang Setagen Dan dia ikat semua Tiang-tiang rumahnya Itulah mungkin yang diajarkan oleh Mbah Juliko Sastro Kalau sudah mendung mau hujan Maka Ibu saya akan segera ambil sapu Sapu lidi Dan dibalik di luar halaman Dan ditaruh disana ada Cabai Bawang merah Yang lain-lain Kecuali garam Kalau garam Jadi sambal nanti Itu yang dibuat oleh Ibu saya Saya masih sempat melihatnya Bahkan saya mungkin sempat melihat juga Ketika saya di pangkuan Ibu saya Masih kecil saya Saya melihat ada kurden Kurden itu ada gambarnya Gambarnya berwarna Gambarnya adalah Wanita Chinese Jaman dahulu dengan rambut panjang Ketika ada angin Tidak takut kenapa Saya lihat itu gambar Saya takut Saya bilang sama Ibu Bu Gambarnya kok melek-merem Bu gambarnya kok ini Dan Ibu saya katakan Tidak Kena angin Saya perhatikan lagi Malah menteleng Malah melotot tuh matanya Makin takut saya Bu Itu gambarnya Ibu saya kata Tidak Kena angin Tapi itu yang saya lihat Terus agak besar Saya juga sempat melihat Mendengar ketika Ibu suatu kali Dia katakan Pergi 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 Dan Ayah saya katakan Opo Opo Bu Apa Bu Dan Ibu saya katakan Dia melihat sesuatu Kehidupan itu saya alami Saya melihat dari kecil Tetapi luar biasanya juga adalah Kami Ketika Ayah saya tugas Kami mengontrak rumah Rumah Peninggalan Belanda Cukup besar Dan luar biasanya adalah Tetangga-tangga katakan Biasanya gak ada yang betah Tinggal disini lho pak Tapi kami betah Biasanya tinggal disini Ada yang sakit Tapi kami gak sakit Dan rumah itu dibagi dua Ada orang mengontrak yang lainnya Dan kami juga mendapati Yang tinggal di belakang rumah kami Mereka sakit Bahkan ada yang meninggal dunia Tapi kami gak apa-apa Bahkan pemilik rumah Suatu kali mandi di tempat kami Ikut mandi Dia mengambil menimba air Tiba-tiba dilepaskan Dia katakan Ada orang tua Duduk pakai baju putih Juba putih Di pinggiran sumur Dan dia lemparkan Itu apa Timbanya Itu kehidupan Yang saya alami Ketika saya masih kecil Sampai akhirnya ketika Suatu kali Saya masih SD Ayah saya pulang Dan saya membawa Alkitab Kami bukan keluarga Kristen Ayah saya membawa Alkitab Dan ayah saya katakan Bu Anak-anak Mulai sekarang Kita belajar Alkitab Ya Kami bengong Kami kan gak beralih Alkitab Sekarang ayah saya katakan Belajar Alkitab Dan kami setiap hari Belajar Alkitab Dan berikutnya Ayah saya katakan Sekarang sudah belajar Kita jadi orang Kristen Ya Ya kami nurut saja Jadi orang Kristen Dan kami masuk di Gereja Baptis Indonesia Di Seragen Ketika pindah ke Solo Orang tua saya mencari Gereja Baptis Gak ketemu Cari-cari Gak ketemu Akhirnya ketemu Teman Gereja Baptis Di Seragen Yang pindah ke Solo Ketemu Eh bu Eh bu Dan ketika ketemu Kami cari Gereja Baptis Gak ketemu Gak usah dicari Ada undangan ini KKR 40 malam KKR Pembicara pendeta Dan 5 hari berhenti berokok Dan 35 hari KKR setiap malamnya Dan kami datang setiap malam Kami terperanjat Kami kaget Itu Alkitab dikumpas luar biasa Kami baru tahu tentang Kami baru tahu tentang Yang harm dan hal Kami banyak Yang baru kami tahu Dan kami Sampai di rumah Berpikir Beda ya Kita baru tahu ya Kok selama ini Kita gak diajarkan ini Kita baru tahu Waktu pertengahan KKR Akhirnya Kami Saya Ibu saya Dan Kakak saya Dibaptiskan Di Gereja Masyarakat F7 Di Jemaat Yosudiburo Di Solo KKR masih berlangsung Ayah saya Belum Mau Dibaptiskan Saya temui Ayah saya Bapak Dulu Bapak yang ngajak kami Kita masuk Kristen Iya Sekarang kita udah belajar Dan tahu kebenaran Kami udah menerima kebenaran Kami dibaptiskan Kami siap Kami sudah dibaptiskan sekarang Bapak kenapa belum Raisole Kenapa Pak Bapak kan Rokok Karena ayah saya Rokok berat Maka saya katakan Gak bisa Saya baptis Karena saya Rokok berat Ayah saya Polisi Punya anak buah Menjaga pabrik rokok Maka setiap bulan Bapak saya Dapat jatah Yang dapat dibagi-bagi Pada semua tetangga Tapi di rumah Masih banyak sisanya Saya merokok Setiap hari Kalau ada orang Mengatakan saya Rokok Tiga empat Empat bungkus Itu biasa Ayah saya Merokok Tidak pernah berhenti Kecuali makan Mandi dan tidur Tetapi Saya hemat Setiap hari Hanya menyalakan Rokok Satu kali Pakai korek Satu kali Pas mau habis Dilirik Mau habis Langsung ganti Rokoknya Sulit Berhenti merokok Karena sudah Ketakian seperti itu Tapi kami doakan Dan pada waktu Panggilan malam terakhir Satu persatu Maju ke depan Kami berdoa Kami tunggu Ayah saya Untuk Mengambil keputusan Saya tunggu Tapi ayah saya Tidak maju Ayah saya Tidak maju Sudah banyak Yang maju Di depan Dibaptiskan Menyerahkan diri Tapi ayah saya Tidak mau maju Kami berdoa terus Bersyukur Pendidik H.I. Mishah Dia berkata Saudara Saya masih Lihat Satu orang lagi Dan dia tunjuk Di sana Itu teman duduk Ayah saya Satu orang lagi Saya tahu Satu orang lagi Bersyukur Ada kata-kata itu Dan ayah saya Dia lihat Saya Dan ayah saya Berliri Dan dia Maju ke depan Bapak Membaptis Iole Rokoknya Lewat Ayah saya Mengambil keputusan Dan dia Menerima Yesus Dalam Pergumulan Untuk berhenti Merokok Ayah saya Rela Selama Empat hari Dia tidak Tidak punya Kekuatan Dia lemah Dia terbaring Tempat tidur Lemas Tetapi dia Tidak merokok Dia ganti dengan Minum air putih Dia ganti dengan Permen Kemudian ketika Dia pusing Dia akan mandi Yang biasanya Mandi sehari Dua kali Dia mandi Empat kali Sehari Segar Dan kalau masih Pusing juga Dia tidur Selama Empat hari Ayah saya Kehilangan suara Suaranya Tidak jelas Tetapi hari Yang kelima Ayah saya Panggil saya Beri Oh jelas Iya bapak Bapak bisa bersuara Kembali Iya Bapak sudah Tidak kepengen Lagi merokok Tidak kepengen Lagi minum kopi Tidak kepengen Lagi minum teh Oh Rupa satu pak Gitu Ayah saya Berhenti merokok Berhenti kopi Dan berhenti teh Alangga Bahagianya Kalau kita sekeluarga Boleh bersama Menjadi umat Tuhan Amin Dan kami berbahagia Kami sekeluarga Bersama-sama Bagi para kita Orang tua Biar kita pikirkan Ketika anak kita Memilih sekolah Ketika anak kita Memilih pekerjaan Ketika anak kita Memilih jodoh Maka orang tua Masih dapat memberikan Nasihat kepada mereka Agar mereka Jangan karena pilihan yang salah Membuat mereka jauh Dari Tuhan Pengharapan itu Tuhan berikan kepada kita Jodoh 14 dan 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Kalau ada cinta Ada kasih Kita akan ringan Melakukannya Saya Karena Suka Sama Pacar saya dulu Yang sekarang istri saya Ketika orang hujan Kesempatan untuk malas Tetapi ketika di kampus Hujan Kesempatan Punya payung Dan saya Ayo Punya kesempatan Walaupun saya pertama-tama Ketika pacar Dengan pacar Dengan pacar saya ini Dan juga seterusnya juga Saya orangnya tidak romantis Saya kaku Ayo Dan saya jemput dia Dan saya pakai Payung Sampai ke Ruang makan Pacar saya katakan Itu tidak jatuh Payungnya dipegangi terus Saya pegang Dua tangan Di payung itu Saking kakunya Dan pacar saya bilang Itu loh Kan bisa pakai Satu Payung Ini Tangan satu Bantu aku Supaya tidak kehujanan Oh Rendek juga Bergetar juga Hati saya Tapi itu yang terjadi Dan ketika dia Hubungi saya juga Mas Jemput Atau ambil sesuatu Karena cinta Saya lakukan dengan ringan Tetapi kalau Tidak cinta Ketika hujan Atau mungkin Tidak hujan Krimis Mas Boleh jemput aku Hujan Ini batuk aku Kalau tidak cinta Tapi karena cinta Batuk pun disembunyikan Mas sehat Sehat Bisa jemput aku Bisa Walaupun setelah ketemu Batuk Karena cinta Maka yang berat Bisa diringan Ini yang saya katakan Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menurut Segala perintahku Dengan kasih Dengan cinta Dan tidak ada Satupun yang berat Matis 7.13 Masuklah melalui Pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan Yang menuju Kepada kebinasaan Dan banyak orang Yang masuk Melaluinya Mengikuti firman Tuhan ini Tuhan menyatakan Harus begini Harus begitu Kalau kita cinta Sama Tuhan Begini Begitu Semuanya itu Menyenangkan Tetapi kalau tidak ada Cinta sama Tuhan Semua Yang ringan Apapun Itu apa Terasa berat Ketika kita Merdukan sebuah Pengharapan Pengharapan itu adalah Melihat Yang tak kelihatan Merasakan Yang tak dapat Dirasakan Dan meraih Yang tidak mungkin Seorang penulis Yang tidak menyebutkan Namanya mengatakan Pengharapan itu adalah Impian Jangkauan Yang mungkin Tidak masuk akal Dan itu kita rindukan Kita miliki Ada seorang Yang bernama Chris Gardner Dan dia Oleh karena masalah rumah tangga Berpisah dengan istrinya Dan ia bersama dengan bayinya Menjadi gelandangan Di San Francisco Mereka kadang tinggal Di toilet Kadang mereka tinggal Di taman Kadang mereka tinggal Di kolong meja Kantor Sepulang kerja Oleh karena mereka Tidak sanggup Membayar Piyah sewa apartemen Chris Gardner Selama Satu tahun Menjadi gelandangan Seperti tidak punya harapan Dia susah Bagaimana menghidupi Anaknya Gajinya sedikit Dia pakai Untuk membayar Penitipan anak Ketika dia kerja Dan sepuluh Dia kerja Dia akan ambil Anaknya Dan dia ajak Dia bawa ke kantornya Setelah semua Pegaya pulang Dia sembuhi Di balik Meja Di kantornya Tidur di situ Dan kadang-kadang Mereka kedapatan juga Tidur Di toilet Kereta api Itu dialami oleh Chris Gardner Sampai akhirnya Dia bertemu dengan seorang Yang sedang Memarkirkan mobilnya Dan dia pandang dia Dan dia katakan Saya Ingin Bekerja Oh ya Kamu bekerja Boleh Ikut saya Dan dia diajak Bekerja Untuk menjadi seorang Pialang saham Dan dia sangat rajin Dan supaya Sangat berhasil Sehingga dalam waktu yang singkat Tahun 82 Maka dia Sudah Mendirikan Gardner Partner Dia sudah punya perusahaan sendiri Untuk pialang saham Dan sangat Berhasil Dia bisa menyewa apartemen Bahkan Akhirnya bisa membeli rumah Dan dia bisa tinggal di rumah Yang indah Dan luar biasa Pencapaiannya Dia sangat berhasil Sehingga akhirnya Perusahaan film Hollywood Mencari dia Dan Menemukan dia Meminta kesaksianya Dan akhirnya Divelemkan Kisahnya The pursuit of happiness Seharusnya I disitu Tapi ini pakai I The pursuit of happiness Dia menggambarkan bagaimana mengejar Kebahagiaan itu Untuk mendapatkan pengharapan itu Yang sepertinya putus asa Dan ketika ada Y disana Dia adalah Yesus You Maka itu mengubah segalanya Film itu sengaja menambahkan huruf Y disana Untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal Harusnya huruf I Tetapi diganti huruf Y The pursuit of happiness Chris Gardner Filmkan Dan inilah pemerannya Will Smith Yang memerankan Chris Gardner Menjadi sebuah contoh Bagaimana kehidupan banyak orang Yang mengalami hampir putus asa Tidak punya pengharapan Tetapi akhirnya Tuhan memberikan harapan baru kepada mereka Dan bisa Berhasil dalam kehidupan Kisah seorang gelandangan Yang menjadi Millioner Chris Gardner Pengharapan itu memberikan Kesehatan jantung Dan seseorang yang punya pengharapan Akan membuat dia sanggup Untuk bersaing di kelas Dan mencapai prestasi Ketika dia punya pengharapan Bahkan seorang alibadah jantung Dia katakan Pengharapan adalah Obat yang saya gunakan Lebih banyak dari yang lain Pengharapan dapat menyembuhkan Hampir segala sesuatu Ketika seseorang punya pengharapan Maka dia Akan Mempunyai kegebalan tubuh Yang semakin optimal Dan ia dapat Mengalahkan segala macam penyakit Yang masuk menyerang tubuhnya Dan banyak orang yang sakit jantung Ketika pengharapan itu menyala Maka ia semakin sehat Dan dokter jantung Terhiran-hiran Bahwa ia Tanpa dipasang ring Bahwa ia tanpa dioperasi Bahwa ia tanpa ditiup Ia sembuh Oleh kuasa pengharapan Harapan adalah fondasi Kemampuan tubuh kita Untuk penyembuhan Baik fisik Maupun jiwa kita Batin kita Dan kalau tidak Penyakit akan Merajalela Harapan adalah fondasi Yang membuat kita kuat Menghadapi apapun saja Masalah Dalam dunia ini Apakah kehilangan pekerjaan Apakah gagal Dalam ujian Apakah mempunyai masalah rumah tangga Atau apapun masalah kita Ketika kita punya pengharapan Kita punya kekuatan Di dalam Tuhan Orang yang optimis Dia mempunyai pengharapan Akan hidup lebih lama Dan punya kualitas hidup Yang lebih tinggi Orang yang punya pengharapan Maka dia sanggup Menghati segala masalah Dan dia tahu Yesus Lebih besar Jadi masalah Yang kita hadapi Pengharapan duniawi Melawan pengharapan abadi Ketika Lot dan Abraham Mereka punya ternak Semakin banyak Maka terjadi problem Oleh karena pegawai Abraham Dan pegawai Lot Pertengkar Oleh karena itu Maka Abraham mengatakan Baiklah kita memilih Supaya kita rukun-rukun Dan damai Ada dua tempat disini Dan mereka tunjukkan Dua tempat itu Antara Tempat Padang Yang tandus Di tempat itu Dan juga Di tempat yang Suburus sepertinya Adalah Sodom Sepertinya tempat yang makmur Sementara yang satu Sepertinya tempat yang tandus Dan Abraham Dan Abraham Dia memberikan kesempatan Kepada ponakannya Lot Untuk memilih Untuk memilih lebih dahuluan Dan Lot Dia melihat Sodom Lebih bagus Sodom Lebih punya masa depan Sodom Lebih ma'amur Sodom Sepertinya Memberikan jaminan Kehidupan yang baik Untuk sementara waktu Lot Berhasil Dia sukses Di Sodom Tetapi Kejahatan di Sodom Mempengaruhi kehidupan Keluarga ini Karena mereka tinggal di Sodom Membuat Akhirnya Lot Kehilangan Keluarganya Kebahagiaan yang dulu Mereka rindukan Hilang Tapi Abraham berbeda Abraham memilih Walaupun tempat itu tandus Tetapi jauh Daripada kejahatan Walaupun tempat itu Seperti tidak subur Tetapi dia punya pengharapan Tuhan akan sanggup Berikan kesuburan Dan Abraham mengerjakan Tanah itu Dan Abraham Berhasil Abraham melihat Ibrani katakan Abraham melihat Kepada kota Yang punya dasar Yang kuat Yaitu surga Dan dunia baru Sehingga dia memilih Untuk Walaupun serdunia Tidak populer Tetapi dia berani Memilihnya Janji Alkitab Yang memberikan pengharapan Kepada kita adalah Yerimiyah 29-11 Sama-sama kita baca Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Sudara ku terkasih Tuhan kita Tuhan yang maha baik Kita mungkin Sebagai manusia Kita menganggap Diri kita orang tua Seringkali sebagai Orang tua yang baik Tapi berbeda Bapak kita surgawi Tuhan kita Jauh Lebih mengasih kita Menyiapkan Rancangan yang terbaik Buat masing-masing kita Dia menciptakan kita Untuk kehidupan Untuk selama-lamanya Segalanya Serta sesuatu yang baik Tuhan siapkan Buat masing-masing kita Tuhan kita Bukanlah seperti Kita orang tua Dalam dunia ini Yang penuh dengan Kekurangan Pas anaknya sehat Papa mama Belikan tas baru dong Udah rusak nih Nanti anak ayah Belum rusak betul Pak Sepatuku pak Jebel Masih bisa dipakai Itu Gak apa-apa Pak Uang sekolah Belum bayar pak Gak apa-apa Sekolah juga temen Guru-gurunya temen Papa kok itu Belakangan aja Bayarnya Anak-anak kita Minta dan kita Belum berikan kepada mereka Ketika anak kita Sakit Dia gak minta Kita datangi Le Njalo opole Nak minta apa nak Pas dia sehat Dia minta sesuatu Kita gak kasih Begitu dia sakit Dia gak minta Kita tanyain Mau minta apa Dan kita berikan Supaya dia apa Sembuh Tuhan kita gak seperti itu Tuhan kita Allah yang luar biasa Bapak yang baik Yang menyediakan kebaikan Buat kita Sebelumnya Bahkan Firman Tun menyatakan Seringkali Tuhan memberikan Bahkan sebelum kita Minta Tapi Tuhan Mau minta Supaya kita apa Meminta Supaya ada hubungan Antara kita Dengan Tuhan Akrab adanya Seorang Seorang yang seperti Kevin Wals Ana Dia menemukan Pengharapan Pada ulang tahun Yang ke-23 Ana ini memutuskan Untuk bunuh diri Sementara dia tulis Catatan bunuh dirinya Kepada keluarga Mengapa dia bunuh diri Kepada siapa dia sakit hati Kepada siapa dia kecewa Bahkan Kepada Allah Dan dia siap bunuh diri Dan teleponnya Berdering Rupanya telepon yang berdering Ini adalah Telepon Salah sambung Telepon nyasar Dan ketika itu Siapa ini Oh ini Disampaikan Oleh yang menyampaikan Telepon Oh ya Anda sedang bahagia Oh tidak Anda bisa ngapain Anda mengganggu saya Saya sudah hampir bunuh diri Kenapa Anda mengganggu Telepon saya Kemudian Suara ini seberang Memberikan nasihat Membuju Dan mengatakan Besok malam Saya undang kamu Ketempat pertemuan Kita ada pertemuan Jangan bunuh diri dulu Silahkan besok malam datang Kalau mau bunuh diri silahkan Dan benar Akhirnya Anak ini Dia hadir dalam pertemuan KKR Dia mengikuti KKR Malam itu Dan dia begitu terkesima mendengar Pekabar yang disampaikan Dan dia membatalkan Untuk bunuh diri Tapi dia mungkin berpikir Hari ini Enggak Besoklah aku bunuh diri Tapi dia pikir Saya ingin dengar lagi Khutbahnya Dan dia malamnya Datang besok lagi Selesai mendengarkan Kabar firman Tuhan Malam kedua Dia batalkan juga Bunuh diri Ah sepertinya Saya rindu Ingin dengar lagi Firman Tuhan ini Enggak cocok buat saya Untuk bunuh diri sekarang Besok saja Saya bunuh diri Setelah KKR selesai Besok malam ketiga Dan di malam yang ketiga Dia mendengar Semakin terkesima Akan firman Tuhan Dan dia katakan Amin Untuk setiap kabar Yang dia dengar Dan akhirnya Dia katakan Tuhan ampuni saya Saya tidak akan Pernah lagi Bunuh diri Saya tidak akan Pernah lagi Untuk berusaha Bunuh diri Ampuni saya Tuhan Engkau mah baik Dan dia belajar Sampai akhir KKR Dan akhirnya Dia menerima Yesus Dan dibaptiskan Bukankah kehidupan kita Sering kita alami Seperti Tidak ada jalan keluar Tetapi Tuhan Berikan pengharapan Kepada kita Bahwa Tuhan Karunia Tuhan itu Limpah Menemui kita Yesus Allah kita Rindu Anda dan saya Bersama dengan dia Dia rindu Untuk bersama-sama kita Untuk selama-lamanya Yesus Yang menangis Ketika Adam dan Hawa Memilih memakan Buah Pengetahun pek dan jahat Dia juga yang menangis Ketika ada banyak orang Yang menolak Untuk mendengar kabar baik Yesus yang sama Yang menangis Ketika ada banyak orang Memilih kejahatan Yesus Dia menangis Dan dengan tangisannya Dia rindu Untuk menebus kita Dan dia mati Kayu salib Dalam pergumulan Diget Semane Dia rindu Untuk menyelamatkan Anda dan saya Ketika dunia ini Nampaknya mendekati Kehancuran Kita punya Pengenapan Pengharapan Yang penuh Bahagia Ketika kita Mengetahui Kalau kita Mempelajari Tentang Bencana Yang terjadi Di dunia ini Maka Negara kita Mendapat Predikat Predikat Indonesia Adalah Negara Terlambat Bencana Adalah Laboratorium Bencana Alam Kalau kita Belajar Biologi Adalah Laboratorium Fisika Biologi Adalah Laboratorium Fisika Untuk IPA Tetapi Untuk dunia ini Maka dunia Perlu belajar Kenapa Karena Indonesia Adalah Laboratorium Bencana Alam Angin Topan Ada Di Indonesia Banjir Bandang Ada Di Indonesia Gempa Bumi Banyak Di Indonesia Tsunami Ada Di Indonesia Semua Jenis Bencana Komplit Di Indonesia Indonesia Adalah Negara Penuh Dengan Bencana Alam Tetapi Janji Tuhan Pengenapan Pengharapan Yang Penuh Bahagia Ketika Itu Terjadi Itu Artinya Menenggu Menteri Kita Bahwa Dia Berjanji Akan Datang Yang Kali Yang Kedua Bersyukur Di Indonesia Di negara Negara Yang jarang Bencana Ingatan Untuk Datang Kedua Kali Tuhan Yesus Jarang Karena Tidak Bencana Tetapi Kita Di Indonesia Semakin Sering Kita Mendengarnya Semakin Ingatkan Tuhan Mau Datang Yang Kedua Kali Firman Tuh Mengatakan Lebih Baik Pergi Rumah Duka Teripada Rumah Besta Mengapa Semakin Sering Kita Pergi Rumah Duka Kita Menyadari Siapapun Kita Tidak Tahu Berapa Umur Kita Di dunia Ini Kita Hanyalah Debu Dan Semakin Sering Mengikuti Acara Kedukaan Kita Diingatkan Biarlah Engkau Bertobat Setiap Hari Engkau Bergantung Sama Tuhan Setiap Hari Sekarang Kamu Melayani Orang Yang Berduka Suatu Nanti Kamu Yang Dilayani Maka Tuhan Katakan Lebih Baik Pergi Ke Rumah Duka Tinggal Di Indonesia Penuh Bencana Bersyukur Hampir Setiap Menit Diingatkan Ada Bencana Artinya Tuhan Akan Datang Segera Firman Tuhan Firman Tuhan 1 4 Ayat 15 Dan 16 Menyebutkan Bahwa Tuhan Akan Datang Pada Kali Kedua Dan Ketika Tuhan Tenggung Kali Nanti Dia Turun Dari Surga Dan Dia Mencemput Umat Maka Setiap Orang Yang Mati Dalam Tuhan Yang Beristirah Dalam Tuhan Dari Sekala Kuburan Akan Dibangunkan Dan Kita Yang Hidup Tidak Akan Mendahului Mereka Yang Sudah Meninggal Dan Kita Mendapati Semua Orang Merindukan Waktu Ketika Tuhan Datang Yang Kedua Kali Itu Dia Pikin Afrika Di bagian Selatan Ada Sebuah Tanjung Yang Dulu Orang Menyebutnya Sebagai Tanjung Badai Tanjung Badai Kematian Setiap Pelaut Yang Berlayar Kesitu Pasti Akan Mati Pulang Tinggal Nama Dan Para Pelaut Yang Lainnya Takut Sampai Kesitu Sampai Akhirnya Seorang Pelaut Yang Muda Yang Berani Dan Dia Katakan Aku Akan Taklukkan Tanjung Itu Dan Saudaranya Sahabat Sahabat Yang Mengingatkan Dia Jangan Coba Coba Semua Pelaut Yang Kesana Pulang Tinggal Nama Dan Dia Katakan Saya Akan Buktikan Saya Pulang Dengan Selamat Dan Dengan Berani Bersama Awak Kapalnya Dia Mengarungi Tanjung Itu Satu Hari Dua Hari Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Dan Orang Pikirkan Dia Sudah Tinggal Nama Pada Bulan Yang Kedua Pelaut Muda Itu Pulang Bersama Awak Kapalnya Dan Dia Katakan Saya Sudah Kalahkan Tanjung Badai Kematian Oleh Sekarang Itu Saya Ganti Namanya Tanjung Pengharapan Dulu Kematian Merupakan Sebuah Badai Setelah Yesus Bangkit Dari Kematian Maka Kematian Bukan Lagi Badai Kematian Adalah Pengharapan Bahwa Tuhan Yesus Akan Membangkitkan Kita Demikian Juga Masalah Kehidupan Kita Apapun Yang Kita Alami Nunggak Listrik Nunggak SPP Nunggak Kartu Kredit Atau Apapun Saja Kehilangan Pekerjaan Atau Apapun Saja Masalah Yang Kita Adapi Jangan Pernah Berpikir Tidak Ada Jalan Keluar Selalu Ada Jalan Keluar Dan Jalan Keluar Itu Adalah Yesus Kristus Hidup Tanpa Kristus Berarti Akhir Yang Tak Berpengarapan Hidup Bersama Kristus Berarti Harapan Yang Tanpa Akhir Berharaplah Maka Anda Hidup Putus Asalah Maka Anda Mati Pilih Yang Mana Berapa Banyak Di antara Kita Yang Rindu Rindu Berharap Berharap Punya Pengharapan Kepada Kristus Amin Puji Tuhan Apapun Masalah Saudara Tidak Akan Pernah Ada Yang Namanya Jalan Buntu Tuhan Memberikan Solusi Untuk Masalah Kehidupan Kita Dia Ada Sejauh Doa Dia Ada Menunggu Kita Dan Dia Memberikan Kesempatan Untuk Menolong Kita Semakin Percak Badi Dia Jangan Pernah Pilih Putus Asa Karena Putus Asalah Yang Dianjurkan Dan Disampaikan Setan Kepada Kita Dimasukkan Lembikiran Kita Tetapi Tuhan Yesus Memberikan Pengharapan Baru Ke Badan Saya Berapa Banyak Di antara Kita Yang Rindu Menyerahkan Pengharapannya Hanya Kepada Yesus Kristus Saja Puji Tuhan Bila Saudara Rindu Untuk Menyerahkan Hidup Saudara Kepada Yesus Malam Hari Ini Saya Undang Untuk Berdiri Dan Kita Sama Sama Berdoa Agar Tuhan Selalu Dekat Dengan Kita Bahwa setiap Apapun Yang kita Alami Tidak Akan Pernah Ada Jalan Buntu Selalu Ada Jalan Keluar Janji Alkitab Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Rancangan Famili Sejahtera Dan Bukan Terancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Ayat Alkitab Ini Bagi Saya Yesus Memanggil Keluarga Kami Yang Dulu Bukan Kristen Akhirnya Menjadi Kristen Tuhan Panggil Kami Kembali Yang Dari Kristen Kebanyakan Dan Tuhan Panggil Kami Bergabung Menjadi Umat Tuhan Di Kerajaan Kerajaan Masih Yang Memelihara Firman Tuhan Sahabat Tuhan Dan Semuanya Berapa Banyak Yang Rindu Untuk Menyerahkan Hidup Kita Seterusnya Kepada Yesus Dan Menyerahkan Hidup Anda Kepada Yesus Saya Undang Untuk Berdiri Pada Malam Hari Ini Dan Kita Menyerahkan Hidup Kita Kepada Dia Dialah Allah Kita Sumber Pengarapan Kita Ya Tuhan Allah Bapak Kami Di Surgia Terima Kasih Oleh Kerajaan Tuhan Memberikan Jaminan Sumber Pengarapan Bagi Masing Masing Kami Dalam Setiap Hidupan Kami Ada Begitu Banyak Masalah Ada Problema Yang Kami Hadapi Dalam Pendidikan Kami Dalam Pekerjaan Kami Dalam Masalah Rumah Tangan Kami Atau Apapun Saja Bahkan Hubungan Sahabat Persahabat Orang Orang Lain Seringkali Kami Mempunyai Problema Seringkali Kami Hampir Putus Asa Ya Tuhan Tapi Malam Hari Ini Kami Tingatkan Bahwa Ada Jalan Keluar Yang Tuhan Siapkan Bagi Masing Kami Kiranya Tuhan Memberkati Mentolong Kami Agar Kami Selalu Mengingat Di Dalam Tuhan Yesus Ada Keselamatan Dan Bila Kami Memilih Untuk Datang Bertohon Yesus Dan Tuhan Memberikan Pertolongan Tidak Hidupan Kami Dan Bila Ajarakan Kami Tuhan Untuk Memilih Mengasihi Tuhan Dengan Menuruti Seluruh Perintah Tuhan Perintah Tuhan Tidak Berat Tidak Ada Satupun Yang Berat Semuanya Ringan Bila Mana Kami Memiliki Cintakan Tuhan Berikan Cinta Tuhan Itu Kepada Masing-masing Kami Semakin Hari Semakin Besar Sehingga Hidup Kami Hidup Untuk Melayani Tuhan Ampun Dosa Kami Banyak Berkati Sepanjang Hidupan Kami Dan Rokudus Tuhan Mengantar Kami Untuk Esok Malam Datang Kembali Dan Diku Kami 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 Kami